Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukurillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Yang saya hormati Tan Sri Tan Sri, Datuk-Datuk Tuan-tuan perempuan Pemimpin NGO Pemimpin politik Pemimpin masyarakat Semua tetamu-tamu kormat yang telah dijemput Tuan-tuan perempuan yang dihormati Allah Kita tanpa melengangkan masa lagi Sebab Saya nak menanfaatkan Dua ahli panel kita pada pagi ni Iaitu Tuan Lokman Syarif Seorang peguam Yang juga daripada Malaysian Lawyer Circle Dan Tuan Lokman ni adalah antara yang pergi ke Geneva Bersama dengan sahabat-sahabat daripada Maksa Iaitu Malaysian Alliance of Civil Society Organization In the UPR process Berdepan Mempromosi Mewawarkan Panangan Yang betul Di peringkat antarabangsa Ini dia Orang frontliner dia Ya Dan Luqman Syarif Tuan Lokman juga adalah Ex-co bar council Tetapi Jangan terkejut Yang ni yang syariah compliant Tapi dia tidak mewakili bar council Dia mewakili sebagai Tuan Lokman Syarif Ya Panel kedua kita adalah Tuan Yus Farizal Yusof Dia juga peguam Mempunyai firm dia sendiri Juga daripada Malaysian Lawyer Circle Dan saya Dan dia juga Mewakili pihak Majlis Agama Islam Selangor Maksud Di beberapa kes Termasuklah Kes Berdepan dengan Sisa senislam Ya Itu pun Jadi Dia arif sangatlah Ini semua kedua-dua ni menjadi Kesayangan Yang sebelah sana lah Yang sisa senislam ni Ok Baik Saya mulakan dengan Tuan Lokman Kita dah go Dah Dah beyond Go beyond Apa ni Apa ni Lata belakang AISED ni Apakah yang menjadi Objeksi Utama Bagi Tuan Lokman Tentang isu AISED ni Baik Terima kasih Tuan Pengurusi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalat Wa'ala'asyafi'alim Jambis'alim Wa'ala'alihi wasabi'ajma'in Saya Mulakan Bantahan ini Setelah Menteri Weta Muti Mengumumkan bahawa AISED ni Akan Diratifikasikan Suku Pertama 2019 Pada masa itu Saya Pada saya Saya bukan rasa Saja gelisah Tapi saya rasa marah juga Kerana Kita sudah terlibat Dalam Dalam Beberapa Konvention ni kan Tetapi Ia Diumumkan Tanpa Rundingan Diumumkan Tanpa pada saya Pada masa itu Urjukan kepada Majlis Raja-Raja Dan saya rasa Sebagai satu demokrasi Ini tidak betul AISED ini Menjejaskan Kompromi Pada saya Kompromi Perlembagaan kita Yang menjejas Yang memberi kesan Kepada ramai orang Bagaimana Yang akan Memaksa kita Mengubah undang-undang Kita Bagaimana Ia Boleh Direatifikasikan Dalam masa yang Terdekat Tanpa Rundingan Dengan Public Ataupun Dengan orang Awam Jadi Maka itu Saya pada masa itu Amatlah Duka cerita Ataupun Sebenarnya Amat Sangat Saya tak puas hati Saya rasa ini Satu Yang menyalahi Sebab itu Saya mulakan Satu petition Lepas itu Saya mulakan Kempen Penerangan Kepada Rakyat sekalian Supaya kita faham Apakah implikasinya Dan dari situ Alhamdulillah Saya ingat Sikit Tapi Alhamdulillah Terima kasih Tuan-tuan Dia telah mencapai 200 ribu lebih Yang membantah ICED ini Di Cintok Tetapi Itulah Asalnya Kenapa Saya membantah Kerana Dia Maulakan Raktifisinya Tanpa Merujuk Kepada Rakyat Okey Tambah sikit Kalau sekali Lalu Bagi orang Yang tak Yang tak tahu Secara mendalam ICED ini Dia kata Apa salahnya Kita nak Menghapuskan Segala bentuk Diskriminasi Mungkin Mungkin Tuan Lokman Kena perlu Jelaskan Apa yang Masukkan Dengan Affirmative Affirmation Positive Diskriminasi Sebagainya Itu mungkin Tapi Dia mesti Beginilah Perlembagaan Kita Sudah Mengatakan Bahawa Kita Ini Ada Equality Before the Lord Tidak Membenarkan Diskriminasi Tetapi Di dalam Bila kita Menggobal Undang-undang Dahulu Kita Meletakkan Satu Penuntukan Yang penting Exception As Except as Provided In the Constitution Kecualilah Yang termaktub Di dalam Perlembagaan Jadi Secara Amnya Secara Amnya Kita Tidak Kita Tidak Berdiskriminasi Tetapi Akibat Kompromi Perlembagaan Yang Yang Kita Telah Tercapai Maka Ia Merupakan Merupakan Salah Satu Dasar Ataupun Asas Kepada Perlembagaan Kita Di mana Didiskriminasi Cuma Saya Nak Menerangkan Lagi Lanjut Diskriminasi Mungkin Kita Kurang Faham Kadang-kadang Sebenarnya Orang ingat Kita Mendiskriminasi Orang Bukan Muslim Saja Kalau Kita Melihat Perlembagaan Yang Orang Muslim Juga Didiskriminasi Ramai Yang tidak Faham Ini Sebab Misalnya Macam Ini Undang-undang Syariah Undang-undang Syariah Ini Membuat Seseorang Itu Bersalah Atau Tidak Atas Dasah Agama Ini Bukan Equality Before The Law Ini Diskriminasi Ini Diskriminasi Kepada Orang Muslim Tapi Selalu Kita Fokus Pada 153 Ini Diskriminasi Tetapi Ini Dibenarkan Malah Kita Sendiri Nak Diskriminasi Tersebut Faham Tak Tetapi Itulah Perlembagaan Kita Bukan Satu Yang Unik Dia Mempunyai Kompromi Perbagai Dia Bukan Berdasarkan Ideologi Tetapi Berdasarkan Kompromi Juga Dan Kalau Kita Faham Kompromi Kita Tidak Boleh Kita Tak Boleh Kata Ini Ideologi Kita Kena Ubah Mengikut Ideologi Kita Kompromi Kalau Kita Kompromise Dengan Transaksi Jadi Kita Dah Kompromi Kalau Dia Ambil Satu Kita Mana Boleh Betul Tak Sebab Ini Merupakan Satu Perjanjian Yang Orang Lain Pakai Kontrak Sosial Saya Nak Cuba Terangkan Dia Kompromi Perlembagaan Maka Apabila ICERT Ini Ditimbulkan Saya Pada Membacanya Saya Merasa Ia Amat Bercanggah Dengan Perlembagaan Kita ICERT Ini Membantras Segala Bentuk Diskriminasi Kaum Segala Bentuk Dalam Saya Melihatkan Keadaan Sosial Kita Kita Berlainan Dan Kalau Ini Diimplementasikan Sekurang-kurangnya Pada saya Rakyat Kena tahu Implikasinya Dia tidak boleh Diimplementasikan Tanpa Diberitahu Rakyat Sebab itu Saya mulakan Satu Kempen Untuk Menerangkan Kepada Semua Apakah Implikasi Tersebut Jadi Kalau kita Dan kita Yang menentukannya Dan Saya Tengok Alhamdulillah Ramai Yang Mula Memahaminya Terima kasih Tuan Bagi Tuan Yus Farizal Saya ingin Bertanya Apakah ICERT Ini Sebab ada Seorang-seorang Mengatakan Bahawa ICERT Has got Nothing to do Dengan Religion Mungkin Tuan Yus Farizal Juga Dapat Menyentuh Hal ini Dan Tuan Yus Juga Adalah Yang Menulis Artikel ICERT In three minutes Jadi mungkin Kalau boleh Tuan Yus Menyentuh Tentang isu Kerana Agama ini Sebenarnya Alhamad dekat Kepada orang Melayu kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum kita Memahami Impact ICERT ini Saya kira Saya ingin Memberikan Satu Pandangan Bahawa Perkataan Diskriminasi Ini adalah Actually Falsafah Modern Kalau kita Lihat kepada Islam Kita Tidak Pakai Perkataan Diskriminasi Kerana Di sana Ada satu Konsep Keadilan Keadilan Di dalam Al-Quran Kita sebut Adil Dan sebagainya Apabila Kita adil Secara Tak langsung Kita tidak Diskriminasi Jadi Adil Ini yang Perlu Difahami Bukanlah Kesamarataan Bukanlah Sama Kuantiti Tetapi Adil Ini adalah Meletakkan Sesuatu Pada Tempatnya Sebab itu Kalau kita Lihat Khilafah Zaman Dahulu Walaupun Orang Bukan Islam Duduk Di Negara Islam Tetapi Ada Perbezaan Kita Memberikan Keadilan Kepada Mereka Dalam Masa Yang Sama Mereka Perlu Membayar Jizyah Tidak Seperti Orang Islam Yang Tidak Perlu Membayar Jizyah Hanya Membayar Zakat Jadi Kalau Kita Nak Adalah Keadilan Jadi Cukup Dengan Keadilan Bila Kita Ada Keadilan Tidak Ada Diskriminasi Itu Untuk Falsafah Diskriminasi Ini Yang Saya Kira Adalah Falsafah Modern Bila Kita Guna Diskriminasi Diskriminasi Pertama Keduanya Kalau Kita Bercerita Tentang ICERT Kita Kena Faham Asas Kepada Penubuhan Negara Kita Terlebih Dahulu Iaitu Kita Ada Perjanjian Negara Kita Ini Sebagaimana Pemasyuran Kemerdekaan 1957 Yang Ditandatangani Oleh Tunku Abdul Rahman Adalah Satu Perjanjian Yang Mana Mewujudkan Sebuah Persekutuan Dengan Perlembagaannya Yang Tersendiri Maka Perlembagaan Persekutuan 1957 Itu Adalah Perjanjian Sebagaimana Al-Quran Menerangkan Peganglah Perjanjian Jadi Apabila Datang Orang Lain Mahu Memecahkan Perjanjian Ini Dan Meletakkan Perjanjian Perjanjian Dengan Terma Terma Baru Adalah Tidak Adil Untuk Kita Membatalkan Perjanjian Yang Asal Itu Kena Faham Dulu Jadi Aufu Bil Okud Ini Peganglah Pada Perjanjian Yang Kita Cakap Perlembagaan Persekutuan Itulah Perjanjian Dan Di sana Terkandung Tuan Luqman Kata Tadi Kompromi Dan Juga Kontrak Sosial Yang Kita Sebut Sebutkan Kontrak Sosial Yang Mana Raja-Raja Melayu Berkompromi Dalam Masa Yang Sama Memberikan Kesemuan Kepada Bangsa Melayu Kau Bungi Putra Dan Agama Islam Persoalan Pengurusi Berkenaan Impact Kepada Agama Ramai Pihak-pihak Haluan Kiri Di Sebelah Sana Mengatakan AISED Ini Hanya Menyentuh Diskriminasi Kaum Saya Akui Dari Segi Definisi Dalam Artikel 1 AISED Memang Tidak Mendefinisikan Diskriminasi Agama Termasuk Di dalam Konteks AISED Tetapi Di sana Ada Artikel 5 Yang Menyatakan Bahawa Hak-hak Termasuk Kebebasan Beragama Perlulah Diperlihara Dan Tidak Diskriminasi Dari segi Kaum Secara Tidak Langsung Tetapi Apa Yang Saya Ingin Katakan Di Sini Undang Undang Antarabangsa Ini Adalah Satu Undang Undang Yang Kompleks International Law Ini Tidak Sama Dengan Undang Undang Lokal Undang Undang Lokal Ini Mudah Kalau Kita Ada Buat Perjanjian Dengan Orang Lain Orang Memungkiri Perjanjian Kita Boleh Saman Di Mahkamah Tapi Undang Undang Antarabangsa Tidak Bersifat Begitu Undang Undang Antarabangsa Ini Bersifat Dari Segi Amalan Gesaan Teguran Dan Sebagainya Dan Kalau Kita Nak Faham Apakah AISED Ini Memberi Kesan Kepada Agama Kita Mesti Lihat Kepada Praktik Amalan Yang Diamalkan Oleh Jawatan Kuasa AISED Di Bawah AISED Ada Satu Jawatan Kuasa Yang Ditubuhkan Untuk Memantau Membuat Gesaan Membuat Tekanan Kepada Negara-negara Ahli Untuk Mematuhi AISED Okey Tuan-tuan Kena Ingat AISED Ini Bermula Dari Tahun 1969 Jadi Dari 1969 Sehingga Hari 2018 Telah Banyak Gesaan Tekanan Yang Diberikan Oleh Jawatan Kuasa AISED Kepada Negara-negara Ahli Dari Segi Agama Saya Suka Memberikan Contoh Agak Teknikal Tapi Saya Nak Tuan-tuan Faham Dengan Jelas Bahawa Tekanan Yang Diberikan Oleh AISED Dari Segi Agama Ini Contohnya Dalam Artikel Saya Saya Tuliskan Tekanan Terhadap Qatar Bagaimana Qatar Menerima AISED Tetapi Jawatan Kuasa AISED Mempersoalkan Tentang Sistem Mahkamah Syariah Dan Mahkamah Civil Bagaimana Jawatan Kuasa AISED Menyatakan Kenapa Orang Bukan Islam Tidak Boleh Akses Kepada Mahkamah Syariah Qatar Jadi Ini Tidakkah Ini Mempersoalkan Agama Tidak Ini Memberi Impak Kepada Agama Begitu Juga Arab Saudi Dalam Laporan 2017 Arab Saudi Adalah Sebuah Negara Yang Menerima AISED Dengan Pengecualian Kita Cakap Pasal Reservation Dengan Pengecualian Bahawa Apa-apa Saja Yang Bertentangan Dengan Undang-undang Syariah Tidak Boleh Diterima Pakai Tetapi Jawatan Kuasa AISED Yang Saya Sebutkan Pada Tahun 2017 Dalam Gesaan Mereka Mengatakan Arab Saudi Perlu Tarik Balik Perlu Tarik Balik Pengecualian Ini Jadi Tidakkah Ini Memberi Impact Kepada Agama Saya Berikan Contoh Yang Lain Tuan-tuan Saya Berikan Contoh Antaranya Bagaimana Tekanan AISED Kepada Negara Bahrain Dalam Satu Laporan Kalau Boleh Saya Baca Concluding Observation On Bahrain Pada Tahun 2005 Saya Baca Dalam Bahasa Inggeris The Committee Notes With Concern Reportedly Disparate Treatment On Discrimination Faced By Members Of Some Groups In Particular The Syiah Bagaimana AISED Menekan Bahrain Kerana Diskriminasi Yang Dibuat Terhadap Golongan Syiah Tidakkan Ini Menyentuh Kedaulatan Sesebuah Negara Yang Mentafsirkan Syiah Itu Sebagai Sesat Dan Tidakkan Ini Sama Dengan Malaysia Sama Kan Sebab Kita Ada Fatwa Majlis Kebangsaan Dan Fatwa Negeri Negeri Mengatakan Syiah Sesat Tapi apabila Kita buka Dan ratifikasi ICERD Tidakkah Jawatan Kuasa Akan Mengatakan No You Tak Boleh Nak Klasifikasikan Pakistan Pakistan Kerana Kononnya Mendiskriminasi Tidakkah Apa Yang Kita Buat Di Negara Kita Ini Kalau Ada Orang Yang Menghina Agama Menghina Nabi Muhammad Sallam Kita Kenakan Tindakan Berdasarkan Enakmen Enakmen Pertabiran Negeri Negeri Jadi Kalau Kita Buka ICERD ICERD Memberi Komen Dan Kesan Sedemikian Tidakkah Ini Tuan Tuan Mencampuri Urusan Agama Secara Tidak Langsung Banyak Lagi Negara Kalau Kita Nak Tengok Sebab Ada Pihak Mengatakan Oh Kita Kena Tidhu Negara Negara Islam Yang Telah Menerima ICERD Kan Tetapi Sebenarnya Kita Perlu Melihat Konteks Kita Ini Ia akan Memberi Kesan Kepada Agama Institusi Fatwa Mahkamah Syariah Dan Juga Soal Faru'id Dan Sebagainya Saya Jelaskan Sebelum Setakat Tulu Saya Ingin Jelas Kenapa Kita Bangkang Juga Ini Merupakan Kompromi Kompromi Perlebaran Kita Ini Kalau Kita Tanda Tangan ICERD Kita Akan Accountable Kepada Badan Di Luar Negara Takkanlah Kompromi Kalau Kita Satu Lagi Kompromi Patutnya Diselesaikan Antara Kita Kenapa Kita Harus Membawanya Kepada Negara Luar Jadi Contohnya Sekarang Misalnya Kalau Kita Menanda Tangan Ini Sudah Tentu Akta ITM Harus Dimansuhkan Betul Tak Tetapi Di dalam Perlembagaan Kita Menyatakan Bahawa Apa Artikel 38 Sekiranya Polisi Berkenaan 153 Ini Diubah Kita Kena Rujuk Kepada Majlis Raja-Raja Takkan Kita Nak Pergi Majlis Raja-Raja Mengatakan Tuan Ku Tuanku Kita Kena Sign Sebab ISEC Memaksa Kita Memasukkan Akta ITM Kita Menyerahkan Kedaulatan Kita Kepada Badan Luar Faham Tak Sebab Itu Ini Banyak Implikasinya Sebenarnya Sebab Kita Mempunyai Satu Perlembagaan Yang Kompleks Kita Mempunyai Kompromi Kita Bersetuju Bermacam-macam Itu Dan Kalau Kita Nak Merungkaikannya Balik Ataupun Mengubahnya Biarlah Kita Tentukan Kita Perlembagaan Kita Kompromi Kita Kita Tentukan Bukan Orang Luar Yang Patut Menentukannya Tapi Tuan Luman Pada saya Saya Nampak Itulah Sebenarnya Pretex Mereka Untuk Pergi Dan Memberitakan Kepada Majlis Keraja Dengan Membawa Cerita Bahawa Ini Masyarakat Negara Antarabangsa Iktiraf Jadi Takkan Kita Nak Jadi Negara Negara Pariah Seperti Myanmar Dan North Korea Itulah Dalam Ini Saya Cakap Saya Jumpa Ramai Orang Mereka Mengatakan Ada 14 Negara Yang Belum Sign Dalam 14 Negara Ada Myanmar Dengan North Korea Takkan Kita Nak Sama Tak Malukah Kita Betul Tak Ini Selalu Dibangkitkan Saya Cakap Seperti ini Kita Kita Rakyat Misal Saya Nak Tahu Siapa Tahu Berapa Banyak Convention Humorize Yang Ditandakan Oleh Singapura Siapa Tahu Berapa Banyak Yang Ditandakan Oleh Korea Oleh US Tak Tak Siapa Tahu Tahu Kenapa Tak Tak Siapa Tahu Sebab Orang Lain Tak Kisah Tak Menjadi Penting Saya Mempunyai Objection Kepada Hujah Ini Saya Kata Ini Hujah Duster Ataupun Disingenuous Sebab Mereka Boleh Saja Membandingkan Kita Dengan US Tuan Tuan Dan Puan Kita Telah Menandatangani 5 Penjanjian Convention Human Rights Daripada 18 Taka Berapa Banyak US Telah Menandatanganinya 5 Juga 5 Juga Tuan Tuan Dan Puan Kalau Kita Tengok Kita Tak Sign ICED US Tak Sign CEDA CEDA Ini Adalah Convention Anti Disimulasi Wanita Ataupun Anti Disimulasi Wanita Dalam CEDA 8 Negara Yang Tidak Ratifikasikannya Lagi Siapa Salah Satunya US Ada Tak Kita Baca CNN CBS ABC Semua Mengatakan Bahawa US Ini Sama Taraf Dengan Myanmar Dengan North Korea Kalau Kita Tengok CEDA Myanmar Dan Korea Pun Ratifikasikannya US Tak Ratifikasikannya Pun Langsung Sebab Itu Ini Semuanya Hujah-hujah Yang Tidak Berasas Hujah-hujah Disingenuous Sebenarnya Tak Penting Orang Lain Tak Tengok Pun Kita Tak Kisah Pasal Lain Adakah Orang Lain Kisah Pasal Kita Tidak Di Pengkat Asas-pasas Ini Tidak Kalau Tuan-tuan Dan Faham Nanti Macam mana Proses Berlaku Sebenarnya Isu Ditimbulkan Oleh Negara Kita NG O NG O NG 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 O Sebenarnya Kalau Tak Dibawa NG NG O Tempatan Tak Menjadi Isu Pun Di Sana Itulah Pemasalahan UPR Saya dah tulis Saya mempunyai Masalah Sebab NG NG O Tidak Mempunyai Accountability Di Sana Itu Isu Berlainan Dari Situlah Kita Hujah-hujah Yang Tidak Tepat Saya Mereka Nyentuh Tentang Isu Agama Yang Halka Kaman Tadi Saya Merasa Pelik Tuan Yus Bahawa Mereka Boleh Quote Bahawa Kita Tak Mengikut Contoh Negara-negara Islam Seperti Saudi Sebagainya Tetapi Fakta Yang diberi Oleh Tuan Yus Jadi Apakah Persepsi Yang Kita Boleh Ambil Konklusi Bahawa Yang Mereka Nak Halatkan Perkara Yang Mereka Nak Terdahkan Tetapi Mereka Diam Tentang Perkara Yang Kita Tidak Tahu Seperti Mana Yang Di Apakah Orang Kata Kita Punya Apa Ini Approach Kita Pendakan Kita Supaya Rakyat Di bawah Faham Orang Melayu Islam Kita Faham Bahawa Ini Bukan Isu Diskriminasi Yang Mereka Faham Tapi Sebagaimana Yang Tuan Yus Sebut Tadilah Keadilan Meletakkan Satu Perkara Pada Tempat Yang Saya Kira Bila Menyentuh Agama Dan Perbandingan Dibuat Kepada Negara OIC Kita Perlu Faham Beberapa Perkara Pertamanya Ialah Fabrik Sosial Dan Perlembagaan Kalau Kita Nak Bandingkan Fabrik Sosial Di Malaysia Dengan Negara Arab Yang Lain Tentunya Tidak Sama Bagaimana Kemajmukan Masyarakat Di Negara Malaysia Ini Tidak Sama Dengan Kemajmukan Di Arab Saudi Arab Saudi Mungkin Mempunyai Minority Yang Begitu Kecil Tetapi Kita Memiliki Minority Yang Agak Besar Jumlahnya Dan Sebab Itu Kalau Kita Membuat Perbandingan Dia Tidak Boleh jadi Pemandingan Apple To Apple Tidak Kena Perbandingan Itu Tidak Kena Kalau Kita Lihat Dengara Mana Lagi Yang Mempunyai Fabrik Sosial Yang Lebih Kurang Sama Dengan Malaysia Susah Kita Nak Sebut Satu Negara Yang Mana Meletakkan Agama Islam Sebagai Agama Persekutuan Walhal Mempunyai Golongan Minority Yang Agak Besar Susah Nak Cari Walhal Timur Tengah Majority Yang Besar 90% 80% Adalah Umat Islam Berbangsa Arab Jadi Mana Mungkin Kita Nak Membanding Samakan Negara Kita Dengan Arab Saudi Dan Negara OIC Yang Lain Itu Pertamanya Pembandingan Itu Tidak Adil Dan Tidak Boleh Dibuat Dan Tidak Boleh Dipukul Rata Negara OIC Terima Kebanyakannya Kita Tak Terima Kerana Fabrik Sosial Dan Perlembagaan Berbeza Keduanya Menggunakan Hujah Tuan Luqman Juga Tuntutan Dan Dan Bantahan Kita Ini Adalah Tersendiri Kita Membantah Kerana Kita Melihat Keperluan Dalam Negara Kita Saya Tidak Pasti Konteks Arab Saudi Ada Atau Tidak UITM Dalam Konteks Sana Saya Tidak Pasti Di Sudan Di Bahrain Di Kuit Ada Atau Tidak Institusi Seperti Mara Seperti Regimen Askar Melayu Seperti Penama Pemilikan Kota Bumi Putra Keistimewaan Orang Melayu Dan In fact Institusi Raja-Raja Kita Sendiri Mempunyai Kedudukan Yang Berbeza Kita Ada Sultan Negeri-negeri Yang Melantik YDPA Dan Sebagainya Jadi Kita Menilai Keperluan Sesuatu Perjanjian Keperluan Sesuatu Convention Yang Ingin Kita Tanda Tangan Ini Mesti Dinilai Dalam Konteks Kita Keperluan Kita Apakah Kita Perlu Apakah Relevant Kepada Kita Saya Katakan Ia Langsung Tidak Relevant Kerana Apa Saya Tanya Tuan Tuan Dan Puan Puan Sepanjang Kemerdekaan Kita Kalau Kita Nak Banding Beza Dengan Timur Tengah Adakah Negara Kita Mempunyai Konflik Yang Meruncing Ada Perang Saudara Tidak Ada Walaupun Konflik Politik Mungkin Ada 19 18 Dan Sebagainya Konflik Politik Yang Melihatkan Perpecahan Orang Melayu Tapi Adakah Sampai Kita Perang Saudara Tidak Sama Dengan Syria Tidak Sama Dengan Yemen Tidak Sama Dengan Arab Saudi Jadi Fabrik Sosial Dan Keperluan Kita Berbeza Kerana Apa Kita Majmuk Kerana Apa Kita Masih Aman Kerana Apa Tidak Ada Konflik Yang Meruncing Kerana Kita Menghormati Perlembagaan Dan Kontrak Sosial Yang Saya Sebutkan Tadi Cuma Pada Hari Ini Dengan Keamanan Yang Telah Kita Nak Mengikut Pula Negara Negara Yang Tidak Ada Fabrik Sosial Yang Kuat Lantas Kita Nak Jadi Perang Saudara Kalau Timbul Isu Isid Ini Pun Orang Melayu Dah Bangkit Kita Tidak Pernah Tengok Kebangkitan Movement NGO Yang Sebegini Besar Kita Tidak Pernah Melihat Orang Yang Kita Katakan Atas Pagar Tidak Berpihak Kepada Mana Parti Politik Bangkit Individu Demi Individu Untuk Menentang Kerana Apa Kerana Kita Tidak Mahu Isid Ini Menjadikan Konflik Itu Semakin Meruncing Tak Ada Masalah Cari Masalah Jadi Itu Dua Perkara Yang Kita Kena Jelas Tidak Boleh Mengambil Negara Lain Sebagai Contoh Dan Satu Lagi Saya Nak Sebut Sebelum Untuk Soalan Ini Saya Bila Saya Baca Deklarasi Hak Asasi Manusia Orang Yang Orang Lupa Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 Adalah Deklarasi Hak-hak Manusia Dan Di situ Disebut Salah Satu Haknya Ialah Hak Kedaulatan Sesebuah Negara Yang Mana Tidak Boleh Campur Tangan Tidak Ada Negara Lain Boleh Campur Tangan Kedaulatan Sesebuah Negara Dan Bagaimana Negara Tersebut Ingin Mentadbil Dan Dan Memerintah Negaranya Jadi Ini Adalah Asasi Manusia Jadi Kenapa Kita Nak Biarkan Kuasa Asing Jauhtan Kuasa Asing Orang Asing Dengan Konteks Yang Berbeza Diktat Mengarahkan Kita Mengikut Tunjuk Mereka Itu saja Terima kasih Atas Penjelasan Yang Panjang Lebak Dari Kedua Panelis Kita Jadi Saya Sebagai Orang Umum Bila Mendengar Hujah Dari Kedua Panelis Kita Alhamdulillah Saya Begitu Convince Bahawa Langkah Untuk Tidak Memincangkan Iset Sepatutnya Dia Tak boleh Jadi Isu Tetapi Apakah Rasional Yang Masih Lagi Ada Beberapa Individu Termasuk Saya Maaf Sebut Menteri Agama Begitu Bersungguh Sungguh Tapi Akta 35 Tak Dia Jadikan Sebagai Isu Diskriminasi Kepada Orang Islam Jadi Apakah Rasional Di Tuan Lokman Pada Pada Saya Kita Sebenarnya Berada Saya Selalu Tulis Pertembungan Ideologi Ideologi Mereka Adalah Lebih Berdasarkan Kepada Fasafah Barat Dan Sebab itu Segala Human Rights Segala Konsep Fasafah Barat Liberalism Pluralism Hendak Diterapkan Di Masyarakat Kita Dan Disinilah Pada Saya Terdapat Pertembungan Yang Kita Ada Pada Masa Sekarang Jadi Saya Melihatkan Beginilah Sebab Kita Sebuah Demokrasi Kita Hendaklah Yang saya Tulis Stand And be Counted Kita Kenalah Kehadapan Kalau Tidak Kita Akan Dipijak Misalkan Kalau Kita Tidak Menyuarakan Pantahan Kita hari Itu Mungkin 2019 Ini Suku Pertama ISERC Sudah Diratifikasikan Tetapi Alhamdulillah Tuan-tuan dan perempuan Yang datang hari ini Yang Sampetisyen Jadi Kita tahu Bahawa Dia membelah Ditangguhkan Kemudiannya Dia kata Kita akan Rundingkan Tapi Alhamdulillah Baru-baru ini Dikatakan Tidak akan Ratifikasikan Tahniah Tuan-tuan dan perempuan Sekarang Sebab itu Alah penting Kita Kena Stand And be Counted Selalu Saya nak Cakap Bahawa saya Telah bertahun-tahun Menulis Pentang ini Mereka Tidak Pernah Putus Asa Kita Jangan Putus Asa Kita baru Nak Bersuara Jadi Bila kita Bersuara Kita Kita Cakap Cara yang Baik Kita Tak Setuju Kita Kita Buat Bantahan Kita Buat Signature Kita Buat Demonstrasi Menyatakan Bantahan Kita Sebab ini Challenges Ataupun Akan berlaku Lagi Saya Tengok Sebab Setengah Benda Saya tak Boleh Cakap Sebab Saya dah Berkau Ada Beberapa Perkara Yang Akan Berlaku Mungkin Dalam Challenges Nanti Ada Konvensyen Konvensyen Lagi Yang Saya Tidak Sentuh Lagi Dan Juga Kita Menghadapi Challenges Di Mahkamah Juga Saya Sudah Mula Melulis Ini Menerangkan Balik Tetapi Inilah Yang Mungkin Merubah Fabrik Sosial Kita Tapi Satu Persatu Dululah Kita Yang Paling Penting Kita Mesti Stand And Be Counted Mesti Berdiri Dan Kita Kena Kehadapan Apa Yang Kita Mampu Sekurang Kurangnya Kita Sign Lain Kali Kalau Kita Ada Bantahan 500 Kalau Ada Bantahan 1 Juta Tak Jadi Senang Masuk Komputer Je Tetapi Kalau Ini Kita Demo Buat Apa Yang Patut Tapi Kita Kena Berdiri Ini Merupakan Zaman Demokrasi Polemik Begini Kalau Kita Tidak Bersuara Kita Senyap Kita Akan Di Pijak Itulah Tuan Tapi Sekarang Ini Sudah Ada Apa Ini Soara Mengatakan Sebab Sekarang Ini Dah Statement Yang Keluar Tidak Akan Resifikasi Dia Kata Yang 8 Hari Bulan Itu Kena Tangguh Ataupun Tak Perlu Diteruskan Tapi Pada Saya Saya Ingat Dulu Beresih Dia Kata Jangan Masih Buat Juga Mungkin Jadi Saya Keliru Sebagai Rakyat Jadi Mana Satu Dia Tak Konsisten Dia Tak Tak Kena Dengan Online Oh Tak Boleh Ini Menghasut Membuat Kacauan Sebagainya Macam mana Tuan Loman Saya Keliru Kalau Yang Mengikuti Saya Sebenarnya Untuk Isu Bantai Saya Sedah Stand Down Sebab Saya Kata Sesiapa Yang Menyokong Saya Siapa Yang Stand Ambil Counter Saya Sokong Di Sini Saya Melihatkan Kerajaan Telah Menatakan Satu Statement Bahawa Dia Tidak Akan Meratif Tetapi Saya Melihatkan Lapai Bulan Ia Memulakan Himpunan Kesyukuran Saya Tengok Juga Kita Nak Bersyukur Bahawa Kita Akan Mengadakan Semayang Kesyukuran Saya Kasa Itu Merupakan Hak Untuk Expression Freedom Of Expression Untuk Menyatakan Apa Pandangan Kita Ataupun Apa Pendidikan Kita Itu Hak Peribadi Seseorang Bagaimana Kita Nak Move Forward Nak Pastikan Bahawa Sebab Pada Mereka Yang Nak Meneruskan Agenda Ini Dia kata Okey Maybe Sekarang Ini Is not The Right Time Bukan Masih Sesuai Menunjukkan Reaksi Daripada Orang Melayu Islam Tapi Kita Letih Juga Kita Banyak Kerja Nak Buat Ini Kan Nak Membangunkan Ekonomi Sebagainya Kan Nak Main Layar Jadi Apakah Langkah Langkah Moving Forward Nak Pastikan Bahawa Isu Ini Tidak Akan Ditimbulkan Dari Isu Inilah Pesih Kita Tahu Sebenarnya AISED Ini Bawa Salah Satu Agenda Mereka Mungkin Tuan Yus Boleh Memberi Sedikit Pandangan Bagaimana Kita Nak Mematikan Supaya Tidak Lagi Ditimbulkan Walha Kita Tahu Impekasinya Begitu Besar Dan Tuan Lokman Mengatakan Bahawa Tak Dibincangkan Dulu Wahal Satu Perkara Satu Besar Yang Impekasi Kepada Masyarakat Semungkin Tuan Yus Boleh Berlagi Pandangan Cuma Yang AISED Tadi Saya Mungkin Saya Sentuh Sikit Perjuangan Diorang Sebelum Ini Lagi Untuk Ratifikasi AISED Dalam UPR Dan Perjuangan Liberalism Ini Di Mahkamah Kes Macam-macam Kes Indra Gandhi Sistem Islam Dan Sebagainya Tetapi Ia Tercetus Daripada Seorang Ahli Parlimen Yang Bila Menyentuh Di Dalam Parlimen Kita Perlu Ratifikasi AISED Dan Kemudiannya Perdana Menteri Sebut Di PBB Akan Ratifikasi Convention Convention Jadi Saya Kira Bila Benda Ini Pun Dah Dibincangkan Dengan Dalam Parlimen Dan Telah Disebut Di PBB Maka Lebih Elok Kalau Benda Itu Dibawa Kembali Dalam Parlimen Untuk Dibentangkan Bahawa AISED Ini Malaysia Tidak Akan Ratifikasi Dan Moving Forward Saya Rasa Apa Yang Berlaku Pada Hari Ini Sudah Perkembangan Yang Sangat Baik Yang Mana Pemegang Pemegang Taruh Stakeholders NGO Ahli Politik Dan Juga Rakyat Kebanyakannya Kena Sentiasa Peker Dan Celik Tentang Isu Isu Kerana Isu Isu Yang Timbul Berkaitan Dengan Nak Menggagu Gugat Perlembagaan Ini Kadang-kadang Dia Timbul Dengan Jelas Macam ISED Satu Kenyataan Menteri Perpaduan Jelas Kita Akan Ratifikasi Tapi Banyak Isu Isu Yang Ingin Menyuntik Liberalism Pluralism Dan Ingin Mempertikaikan Perlembagaan Ini Adalah Isu Isu Yang Tidak Tidak Nampak Contohnya Apabila Kita Sebut Tentang Peranan Mahkamah Syariah Contohnya Kita Sebut Tentang Kes Seperti Macam-macam Kes Khatan Anak Perempuan Kes Kes Yang Kecil Kecil Mempertikaikan Fatwa Fatwa Dan Sebagainya Kita Tidak Nampak Ia Sebagai Satu Perkara Yang Besar Tetapi Itulah Pencetus Yang Mana Golongan Ini Akan Menyuntik Jarum Sedikit Demi Sedikit Jadi Moving Forward Apa Yang Saya Rasakan Pemegang Taruh Kita Semua Ahli-ahli Politik NGO Dan Sebagainya Kena Sentiasa Peker Dan Juga Kita Berbincang Dan Apabila Ada Isu Kita Terus Suarakan Macam Tuan Roman Cakap Stand And Be Counted Sentiasa Ada Jangan Kita Tunggu Benda Itu Sudah Berada Di Penghujung Telur Di Hujung Tanduk Ataupun Sudah Terhantuk Baru Tergadah Kan Sudah Terhantuk Baru Tergadah Apa Akan Tentang Iset Sudah Tentu Dalam Sedikit Masa Kerajaan Akan Ratified Kerajaan Akan Ratifikasi Kalau Tidak Ada Bersuara Kalau Tidak Ada Petition Sampai Rp120 Rp120 Kalau Tidak Ada Akademik Akademisyen Bersuara Dengan Memberikan Hujau Undang-undang Jadi Ini Yang Perlu Kita Kekalkan Dan Kita Teruskan Ada Banyak Lagi Convention Ada Banyak Lagi Isu Yang Ditimbulkan Nanti Dan Kita Kena Sentiasa Peker Dan Kita Sentiasa Bersuara Untuk Memahamkan Masyarakat Dan Kerajaan Nentang Isu Ini Tuan Yus Saya Pernah Diberitahu Oleh Seorang Pegawai Yang Wakil Kita Yang Pergi Ke Platform Antarabangsa Geneva Bercakap Human Rights Bila Bercakap Pasal LGBT Sebagai Contoh Mereka Kata Boleh Tak You Letak Religion To Aside So Mungkin Ini Kena perlu Jelaskan Kerana Rakyat Orang Melayu Islam Kita Perlu Tahu Bahawa Mereka Bercakap Human Rights Tidak Ada Unsur Ke Agamaan Wahal Kita Tahu Sini Agama Adalah Begitu Dekat Pada Jiwa Melayu Kita Jadi Mungkin Itu Mungkin Satu Perkara Yang Onkata Clash Of Civilization Yang Mana Kita Tak Cakap Apple To Apple Jadi Itu Mungkin Mungkin Tuan Lohman Boleh sentuh Pasal Dekat Geneva Tapi Saya Komen Saya Mudah Saja Sebab Kalau Mengikut Ada Pencarah UA Tentang International Law Dia Mengatakan Bahawa Satu Buku Yang Baik Tentang Penerangan Tentang LBGT QA Sekarang Ini Bukan LBGT Saja LGBT Saja Sekarang Ini LGBTQA Bukan Lesbian Gay Transseksual Saja Sekarang Ini Dah Ada Cure Dan Annie Kalau Kita Lihat Gejala Ini Kalau Tuan Tuan Baca Menjijikan Menjijikan Sehingga Di Eropah Di Spain Di Germany Ada Pusat Pelacuran Haiwan Cure Dibenarkan Jadi Mereka Membenarkan Perkara Ini Kerana Pemisahan Mereka Terhadap Agama Mereka Siri Kita Tidak Bercakap Tentang Islam Tidak Ada Satu Agama Kalau Tuan Boleh Tunjukkan Badan Saya Tidak Ada Satu Agama Pun Christian Bahi Yahudi Baik Yang Membenarkan Hubungan Luar Tabi'i Tetapi Apabila Mereka Ini Nafsu Dan Pegangan Mereka Mereka Memisahkan Agama Itu Dengan Dengan Cara Hidup Mereka Lantas Mereka Boleh Berbuat Apa Saja Dan Keinginan Mereka Ini Tidak Terbatas Segera Itu LGBTQA Pula Apa Apa Saja Keinginan Jadi Kalau Konsep Dan Juga Struktur Framework Ini Yang Kita Ingin Implementasi Dalam Negara Kita Dengan Penerimaan ISET Dan Sebagainya Saya Tidak Tahu Nak Cakap Bagaimana Ia Akan Mengugat Bukan Saja Fabrik Sosial Agama Kita Dan Apa Akan Jadi Kepada Anak Cucu Kita Dan Tuan Tuan Puan Kena Faham Dalam Kadaan ISET Ini Belum Diretifikasi Dalam Kadaan Kita Ada Enakment Enakment Pertabiran Agama Yang Menghukum Apa Nama Gender Yang Apa Nama Cross Dresser Dan Sebagainya Mereka Sekarang Sanggup Buat Secara Terbuka Iftar Gay Secara Terbuka Di Profile Picture Rainbow Secara Terbuka Deklare Secara Terbuka Tidak Lagi Closet Gay Tidak Lagi Di Dalam Almari Apa Akan Jadi Kalau Kita Buka ISET Kalau Kita Terima ISET Kalau Kita Benarkan Dan Halalkan Perkara Ini Dan Tidak Mustahil Nanti 10-15 Tahun Akan Datang Akan Jadi Macam Germany Spanyol Akan Ada Pusat-pusat Pelacuran Yang Menjijikkan Sebegitu Rupa Jadi Pemisahan Itu Tidak Tidak Boleh Berlaku Sama Sekali Agama Sebagaimana Di Malaysia Agama Islam Agama Persekutuan Dan Penyebaran Agama Agama Lain Tidak Dibenarkan Maka Ini Yang Kita Harus Pertahankan Tak Kiralah Debat Tentang Malaysia Negara Islam Negara Sekulah Itu Satu Cerita Yang Lain Tetapi Kita Tidak Boleh Memisahkan Dogma Dan Pemikiran Agama Untuk Menghalalkan Cara Hidup Barat Yang Mereka Perjuangkan Terima kasih Tuan Yus Saya Beritahu Kita Ada Lima Minit Lagi Jadi Kita Wrap up Jadi Saya Mengajukan Kedua Panelist Kita Sebenarnya Apakah Take away Yang penting Saya Rasa Tuan Lokman Ada Bercakap Tentang Kita Mesti Ada Satu Naratif Yang Tepat Nak Membawa Isu AISED Lebih Lagi Kita Nak Fahamkan Isu AISED Kepada Rakyat Di bawah Sana Maklumlah Rakyat Sekarang Ini Berbanding Dengan Seribu Satu Macam Masalah Dengan Ekonomi Sebagainya Jadi Apakah Mesej Mudah AISED Kenapa Kita Perlu Tolak Pada Saya Beginilah AISED Ini Memberi Kesan Kepada Kompromi Perlembagaan Kita Kita Mesti Mempertahankannya Kita Sendiri Menentukannya Dan Bukan Orang Lain Itulah Naratif Yang saya Bawa Implikasinya Kompromis Ini Ini Merupakan Identity Kita What Constitute A Malaysian Sebab itu Saya Tidak Setuju Langsung Ini Dibawa Kepada Pihak Luar Dan Tuan-tuan Kena Faham Proses UPR Ini Menekan Kita Sebab Kita Ini Saya Tengok Terlampau Sensitive Sangat Dengan Human Rights Dia Diarus Perdanakan Dalam Media Jadi Kita React Ataupun Berreaksi Kepadanya Tanpa Menganalisa Siapa Belakangnya Apakah Motif Dia Sebut Jadi Misalnya Kita Selalu Rasa Besalah Macam Argument Argument Beginilah Orang Lain Dah Sign Kenapa Kita Tak Sign Jadi Kita Rasa Malu Tapi Kita Tak Fikir Sebenarnya Benda Ini Tak Betul Sama Juga Bekatan Diskriminasi Di sana Di Fasafah Sana Tak Boleh Diskriminasi Langsung Tetapi Itulah Kita Kena Faham Nilai Budaya Nilai Sosial Kita Berlainan Perlembagaan Kita Berlainan Sejarah Kita Berlainan Dan Kita Sepatutnya Tidak Malu Mempertahankan Nilai Budaya Kita Betul Tak Kita Jangan Kita Jangan Jadi Apologetik Tidak Apa yang Malu Di Barat Kalau Saya Saya Cakap Saya Mempentangkan Pendapat Saya Mereka Boleh Menghormatinya Jadi Kita Jangan Malu Kita Orang Boleh Hormat Kalau Kita Berpendirian Stand And Be Counter Tuan Tuan Dan Puan Dia Malu Bila Orang Luar Bercakap Yang Mereka Merasakan Pandangan Mereka Persepsi Tapi Kalau Generasi Kita Kelibatan LGBT IQ Itu Tak Tak perlu Malu Sebab Itu Hak Jadi Saya Malu Malu Mereka Saya Rasa Agak Keliru Tuan Yus Untuk Kata Akhir Sekali Lagi Kita Perlu Fikir Saya Rasa Dalam Hidup Kita Apa Apa Pun Kita Kena Fikir Agama Kita Kena Fikir Generasi Kemudian Apakah Cabaran Cabaran Yang Akan Berlaku Untuk Generasi Kemudian Jadi Kalau Kita Tak Tolak Isid Ini Dengan Keadaan Yang Sekarang Ini Pun Saya Rasa Generasi Kemudian Nanti Tidak Akan Ada Identiti Dan Jati Diri Langsung Anak Anak Kita Nanti Akan Keliru Dan Jangan Sampai Ia Terkesan Kepada Anak Anak Kita Baru Kita Nak Terengadah Jangan Sampai Benda Itu Kena Kepada Ahli Keluarga Kita Yang Terlibat Dalam Perkara Sendimikian Baru Kita Nak Melatah Jadi Inilah Ketikanya Untuk Kita Menolak Anasir Anasir Ini Kita Tolak Aisir Kerana Ia Mengganggu Gugat Bukan Saja Perlembagaan Tetapi Juga Agama Kita Dan Kita Perlu Kekal Dengan Naratif Dan Betul Kita Tidak Perlu Malu Untuk Menyatakan Hak Kita Dan Pendirian Kita Kerana Kalau Kita Berpendirian Mungkin Orang Akan Lebih Menghormati Kita Daripada Kita Hanya Mengikut Ngikut Acuan Orang Lain Mengikut Ngikut Apa Yang Orang Lain Cuba Diktik Dan Arahkan Kita Dan Itulah Sebenarnya Dalam Agama Kita Harus Berpendirian Sekian Itu Saja Terima kasih Saya rasa Itu Satu Orang Kata Ending Yang Baik Kerana Kita Mempunyai Kedua-dua Lawyer Yang Ada Pendirian Ada Setengah Orang Dia Bertukar Mula Dia Kata Akan Ratify Lepas Tangguh Lepas Terus Sekarang Tidak Akan Kita Tak Tahu Mana Kemana Itu Pun Ada Yang Kata Ini Genius Saya Kata Bukan Genius Itu Tak Ada Menderian Baik Saya rasa Terima kasih Kepada Kedua-dua Panel Kita Yang Berkaliber Yang Beri Penjelasan Kepada Tuan-tuan Puan Dan Saya Ucapkan Terima kasih Tuan-tuan Puan Sedang Hadirin Yang Sabar Mendengar Penjelasan Kami So Saya Segerahkan Kepada Pengacara Majlis Untuk Sesi Sesi Seterusnya Seterusnya